Pemerintah Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memberikan isi rapat pembinaan nasional Gerindra yang dilakukan tertutup pada kediaman Prabowo-Subianto di Hambalang. Sekjen PPP Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Rapimnas ini merupakan forum pengambilan tertinggi di bawah Kongres. Rapimnas ini juga menjadi ajang konsolidasi seluruh infrastruktur struktur Partai Gerindra untuk mensukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran yang sebentar lagi akan dilantik pada bulan Oktober menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ia juga menjelaskan program-program Prabowo-Gibran adalah program yang diakini akan menjadi kebaikan dan kemaslahan bagi rakyat dan bangsa Indonesia berdatang. Dan pada rapat pembinaan nasional hari ini adalah forum internal yang betul-betul digunakan untuk konsolidasi dan pembinaan internal. Beliau merasa bahwa ini adalah sebuah perjuangan panjang yang tidak kenal lelah dari semua struktur dan tingkatan Partai Gerindra sehingga beliau merasa perlu untuk menyampaikan terima kasih kepada semuanya. Maka diadakanlah rapat... Lalu pemirsa untuk melihat jalannya rapat pembinaan nasional Gerindra di Indonesia arena GBK Jakarta kita sudah terhubung dengan Isan Ali dan jurukamera Wahyu Santiko. Selamat siang Isan. Isan Rapimnas Gerindra apakah sudah dimulai? Begitu kami sudah melihat tampaknya di belakang Anda cukup banyak kerumunan dari para kader. Apa saja ini yang akan menjadi pembahasan di dalam Rapimnas Gerindra ini? Ya, selamat sore Agung dan pemirsa. Pertama sekali Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra akan melangsungkan penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas 2024 di Indonesia Arena Komplek Glora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan memang rencananya Rapimnas atau penutupan Rapimnas Partai Gerindra ini akan dimulai pada malam ini nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Namun memang sejak tadi pagi hingga saat ini ribuan kader Partai Gerindra sudah membadati area Indonesia Arena di GBK Senayan Jakarta dengan memakai hampir kompak pakaiannya seperti pakaian Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan menengahkan safari putih begitu dengan celana krem. Dan memang nantinya direncanakan juga Presiden Joko Widodo akan menutup Rapimnas Partai Gerindra yang dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sejatinya memang pembukaan Rapimnas ini sudah berlangsung kemarin di kediaman Prabowo Subianto di kawasan Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan nantinya pada malam ini akan ada penutupan. Akan ada sejumlah pembahasan yang akan dibahas para kader Gerindra dalam penutupan Rapimnas ini misalnya yang sudah kami konfirmasi melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani nantinya akan ada kesepakatan dari para kader untuk memajukan waktu Kongres Partai Gerindra yang sejatinya akan dilakukan pada Agustus 2025 menjadi maju pada Februari 2025 tahun depan. Ini dimaksudkan agar bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Partai Gerindra. Selain itu juga nantinya pada Rapimnas akan dibahas terkait kesepakatan dari para kader Partai Gerindra untuk mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra untuk periode 5 tahun ke depan. Artinya bisa dikatakan pada nantinya ketika Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 ia tetap memegang tampuk kepemimpinan di Partai Gerindra menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra hingga nantinya pada 2029. Sebenarnya kami dari awak media ini masih menunggu apakah nanti pidato politik dari Prabowo Subianto maupun juga dari Presiden Joko Widodo apakah akan ada terkait karena ini masa transisi agung dan pemirsa baik dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto nantinya juga akan dibahas konsolidasi dan juga pendukungan dalam arti program-program pemerintah berikutnya Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka yang kita tahu bersama nantinya akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Jadi kami masih menantikan sebenarnya pidato politik dari Prabowo Subianto maupun juga Joko Widodo di Rak Pimnas Partai Gerindra yang dimulai pada pukul 7 malam ini. Agung. Oke Isan, kita nantikan bagaimana pidato politik yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo yang dikabarkan juga terkonfirmasi begitu ya akan hadir di sana. Selain Presiden Joko Widodo, Isan ada tokoh siapa lagi yang terkonfirmasi akan hadir dalam Raka Buming Nanti malam? Ya, untuk saat ini kami pasti belum bisa memastikan karena masih ada waktu kurang lebih 2 jam untuk nantinya para peserta akan masuk jadi sampai saat ini kedatangannya baru ribuan kadarnya membandati belum ada tokoh politik ataupun ketua umum partai politik lain yang hadir karena baru dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Namun kedatangan konfirmasi kehadiran Presiden Joko Widodo ini sudah pasti dengan tadi kami langsung mengkonfirmasi melalui Biro Pers, Media, Sekretariat Presiden. Jadi sampai saat ini baru yang terkonfirmasi hadir adalah Presiden Joko Widodo. Agung. Baik, terima kasih Isan Ali dan juga Wahyu atas laporan Anda langsung dari KBK Jakarta. Terima kasih. Selamat kembali bertugas Isan dan juga Wahyu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.